Terima kasih diamondnya, aku suka sekali, kalau bisa kamu kasih aku lion Karena aku udah lama banget gak dikasih lion Reza Paradede Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar Salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Nikita Mirzani kadung malu guys, karena kadung sudah tertawa ternyata beritanya dikabarkan tidak benar atau hoax Nah kasihan kan Nikita sudah menertawakan juragan 99, ternyata beritanya katanya tidak benar Nah bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, yuk kita simak kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Sentil Juragan 99, pemilik MS Glow yang kalah gugatan dari Putra Siregar Nikita Mirzani tertawa, kalah di kandang sendiri Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Niaga Surabaya mengabulkan gugatan yang dilayangkan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia alias PS Glow terhadap penggunaan merek MS Glow Dikabulkannya gugatan PS Glow, bos Juragan 99 Gilang Widya dan Shandi Purnamasari yang merupakan pemilik MS Glow harus membayar kerugian Majelis hukum menghukum tergugat dengan membayar ganti rugi sebesar 37 miliar kepada penggugat Selain itu, PN Niaga Surabaya memerintahkan bos Juragan 99 menghentikan produksi dan penjualan produk MS Glow di seluruh Indonesia Mengetahui kabar itu, Nikita Mirzani kembali menyentil bos Juragan 99 Ibu tiga anak ini langsung tertawa bahagia pasca mengetahui kabar tersebut Lalu ia menyindir Gilang dan Shandi karena kalah di kandang sendiri Bagaimana rasanya kalah di kandang sendiri? Glow, glow, glow Hal itu ditulis oleh Nikita Mirzani di akun Instagram pribadinya Ya, karena Surabaya merupakan Jawa Timur tempat kandang dari MS Glow Yaitu tempat Gilang dan juga Shandi Purnamasari yang berada di Malang, Jawa Timur Sementara PS Glow milik dari Putra Siregar berada di Jakarta Memang dikutip dari SIPPPN Surabaya Pada gugatan dengan nomor perkara 2 PDT SUS HKI merek 2022PN Niaga Surabaya Telah diputuskan pada 12 Juli 2022 dengan hasil putusan dikabulkan sebagian Gilang dan Shandi pemilik MS Glow kalah dalam kasus gugatan PTPS Tour Glow bersinar Indonesia terkait sengketa merek dagang 12 Juli 2022 Tak hanya MS Glow pihak tergugat yang harus dihentikan produksi dan membayar ganti rugi Rp 37 miliar diantaranya PT Kosmetik Cantik Indonesia PT Kosmetik Global Indonesia, Titis Indah Wayu Agustin dan Saila Nartalia yang kalah dari Putra Siregar Majelis HKI menyebut sub-bisnis milik Putra Siregar memiliki hak eksklusif Atas penggunaan merek dagang PS Glow PS Tour Glow telah terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Interaktual Kemenkumham Untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 yaitu kosmetik Majelis HKI meminta para tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 37,9 miliar Secara tunai kepada para pihak pemegang merek MS Glow Selain itu para tergugat harus menghentikan produksi Namun tampaknya kabar ini dibantah oleh Gilang dan Sandi yang sedang melaksanakan ibadah haji Melalui akun Instagramnya Sandi Purnama Sari Mengcaption sebuah judul berita pengadilan perintahkan juragan 99 stop produksi dan jual produk MS Glow Kemudian Sandi Purnama Sari memberikan caption Judul berita yang mengada-ada ya Tidak ada sama sekali ada putusan pengadilan Sangat disayangkan CNN Indonesia Kompas.com bisa memberitakan berita hoax Yang bisa merugikan ribuan karyawan Yang harus hidup dari MS Glow Dan ratusan ribu seller Yang juga menggantungkan hidup dari MS Glow Demikianlah entahlah ini siapa yang benar Yang jelas Sandi Purnama Sari membantah berita itu Sementara Nikita sendiri sudah kadung tertawa Dan sekarang Sandi Purnama Sari masih berada di Madinah Untuk melaksanakan ibadah haji Sementara itu Isi putusan sudah saya posting di postingan sebelumnya Produk MS Glow Beauty masih terus diproduksi dan distribusikan melalui semua seller terdekat di Indonesia Dan cabang klinik MS Glow Aesthetic Clinic Tetap beroperasi seperti biasanya Ada apa ini CNN Indonesia dan Kompas.com sampai bikin judul berita enggak benar Arogan sekali sampai minta MS Glow berhenti produksi Na'udubillah min dalik Dan inilah putusannya Bagaimana bisa merek MS Glow disebut dalam poin 3 secara tanpa hak dan melawan hukum meniru PS Glow PS Store Glow jelas-jelas merek kami itu sudah ada jauh lebih dulu dari merek itu Beginikah hukum Indonesia mengambilkan fakta hukum di lapangan bahwa kami dulu lebih dulu ada Dan lebih dulu terdaftar Menghukum ganti rugi 37,9 di poin 4 bukannya kami yang lebih dirugikan Sedih banget rasanya Enggak adakah perlindungan bagi kami yang sudah berjuang menghabiskan masa muda kami untuk membesarkan MS Glow Membangkitkan perekonomian Indonesia bahkan di saat pandemi Walaupun masih ada jalan kasasi untuk proses selanjutnya tapi rasanya tidak adil Brand yang meniru kok lebih arogan dari brand yang lebih lama Bapak-bapak hakim pengadilan Niaga Surabaya Semoga keadilan masih ada buat kami Kenapa rambutnya enggak panjang-panjang kalian pikir memanjangi rambut itu seperti memanjangi bulu ketek Cepet lebat, cepet panjang Ini rambut memang udah begini keadaannya Sabar ya netizen kalau melihat rambut gue panjang Kalau panggil tante boleh Panggil bunda boleh, aset jangan panggil nyai oke Komentar tentang putdel, putdel itu siapa? Ege gak tau putdel itu siapa Kaniki minta uang kerja sayang, gue aja kerja nih syuting Bukan cuman duduk, tidur, makan Reza Paradede, terima kasih diamondnya Aku suka sekali Kepala Kepala